Tahun ini gue bikin marah satu partai. Ada yang tau partai yang gue maksud? Betul, PSI. Betul. Betul sekali. Ada yang tau kenapa? Untuk yang gak tau. Untuk yang gak tau. Tahun lalu, Desember, gue bikin pertunjukan. Judulnya, ternyata ini sebabnya. Di dalam pertunjukan itu, gue lempar tebak-tebakan. Tapi yang ini boleh sama Ernest. Yang ini boleh, gue udah nanya. Gue udah nanya. Iya gue udah nanya, gue udah nanya. Kalem, kalem, kalem. Gue udah nanya. Gue lempar tebak-tebakan. Gue lempar, luarnya manis, dalamnya kosong. Tebak apa? Yang nonton teriak donat. Gue bilang salah, PSI. Karena dia dari luar manis. Ternyata kagak ada isinya. Terus marah nih. Diimitnya gue bilang, bukti bahwa ini partai yang gak ada isinya, adalah capresnya giring. Gue bilang, gue tau mimpi adalah kunci, tapi gak gitu-gitu banget dong. Gue bilang gitu. Banyak yang baru tau keliatannya ya. Makanya lu nonton, ternyata disebabnya, unruh di www.comika.id. Mantap. Ada banyak, ada banyak. Marah partai ini. Berarti marah. Di sosmed rame, nyelang-nyelang gue dan segala macemnya. Karena kebetulan video itu juga divirali sama orang-orang yang gak suka sama FPI. Rame dah tuh. Nah, FPI PSI. Freudian slip. PSI. Nah, tapi gini. Kalau lu gak suka, disebut bahwa lu partai yang gak ada isinya, maka tindakan lu setelah itu, mencoba membuktikan, bahwa partai lu ada isinya. Betul? Tapi tahun ini, mereka baru saja mengumumkan, Mongol stress, Tau Mongol stress gak? Tau kan? Tahun ini, mereka mengumumin, Mongol stress, akan jadi caleg, dari partai mereka. Diumumin resmi. Gak ada orang-orang lain. Bukannya, hey, ini adalah caleg-caleg dari partai. Enggak. Mongol doang. Terus ada orang-orang partai lain. Maksudnya ada orang partai PSI yang lain gitu, jadi ada kayak, kalau gue gak salah ada Giring, ada Greysnat, yang lain, gue cuma kenal itu dari PSI. Sama Faldo, sama Rian Ernest sudah. Tapi, maksud gue, hey, lihat nih, Mongol stress caleg kami. Mongol stress guys. Mongol stress. Namanya ada stressnya anjing. Caleg, itu nyaleg dulu, gagal baru stress. Ini belum mulai udah stressnya. Iya. Mongol stress. Gini, lu pasti pernah terpikir, kayaknya ada deh, komika yang akan jadi politisi. Ya. Mungkin lu berpikir, oh mungkin si Panji, mungkin Ari Kriting. Gak pernah kepikiran, Mongol stress kan? Gak yakin gue. Pasti gak terlintas. Sekarang gini, siapa sih yang paling kenal Mongol di Indonesia? Kalau bukan kami, para komika. Kami, komika ini, paling kenal sama Mongol. Tapi, jangankan milih dia jadi caleg. Milih dia jadi presiden, setelah Pindo juga gak mau. Mongol stress guys. Gini, gini, jangan salah. Komoy Domunoy Nyebi tadi bukan Mongol. Tau kan siapa? Objek tertawanya itu bukan Mongol. PSI. Betul. Yang kita pertanyakan kan, mereka. Karena Mongol, gue dukung Mongol. Gue sayang sama Mongol. Mongol boleh jadi apapun yang dia mau beneran deh. Mongol udah ada di skena stand up comedy Indonesia sejak hari pertama. Gue inget pertama kali dia open mic. Waktu Indonesia nyerang dia, karena dia ngomongin ganja, karena Indonesia pikir dia nyuri mati gue, gue bilang, secara topik ganja sama siapapun boleh bahas. Gue bela. gue dukung Mongol sebagai komika. Gak sebagai caleg, dong. Tapi boleh, boleh. Mongol boleh, boleh. Itu mah hak dia. Hak dia. Gue yakin. Kalo dia nyaleg, kampanyenya lucu banget gue yakin dah. Percaya gak lo? Yakin gue. Kampanyenya, begini coy. Bukan gitu coy. Rapet banget di kaki caleg gue liat-liat ya kan. Boleh. Mongol mah boleh. Menang dia pasti. Dapilnya dia menado gitu, kepilih dia. Indonesia Timur peluangnya gede. permasalahan gue tuh emang Mongol ngomong apa sama PSI? Sampai-sampai PSI-nya percaya. Kagak ada isinya. Gue yakin diantara kita ada orang PSI. Maaf ya guys. Tapi lo harus mengakui itu agak lucu kan? Kenapa menurut lo PSI pake Mongol? Nah menurut lo? Karena stres. Partai Stres Indonesia. Kata dia. Kata dia. Kata dia. Oi. Kan dia yang bilang. Hampir. Kenapa PSI milih Mongol jadi caleg mereka? Kristen. Emang Mongol punya agama? Bukannya dia kayaknya katanya dia apa sih? Ah gue gak berani ngomongnya tapi salah. Iya kan satani kan. apa jangan-jangan? Gak berani, gak berani, gak berani. Tadi ada yang jawab. Kenapa? Betul. Karena populer. Karena populer PSI pake ini prediksi gue ya. PSI pake Mongol karena populer. Tapi kalau emang dasarnya popularitas. lah terus partai ini bedanya sama partai lain apa? Bukankah dia sendiri yang bilang bahwa dia hadir, partai ini hadir, untuk membawa pembaharuan di peta politik Indonesia. Gak mau melakukan praktek-praktek politik lama. Bukan kata-kata gue. Kata-kata mereka. Nah terus sekarang pake popularitas juga. Lo tau gak terakhir kali mereka nyari caleg caranya gimana? Dengan orang disuruh presentasi bawa black presentation gitu, bawa powerpoint. Disuruh presentasi gagasan-gagasan mereka. Terus ada panelis yang ngejuri dan nanyain-nanyain kayak putri Indonesia. Tapi tampaknya setelah itu dipake sebagai sebuah cara mereka gak dapet kursi DPR. jadi banting setir pake popularitas. Itu susahnya tuh. Punya partai yang ngambil posisi moral. Sehingga ketika kelakuannya gak sesuai dengan brandingnya kitanya tuh kecewa banget. Persis kayak PKS juga kan? Iya kan? PKS kan ngambil posisi moral. Teteh orang PKS kayaknya ya. Kok gini tadi? Ya Allah partai gue tuh. Tadi nunduk loh. Enggak, enggak. Gue coba jelasin. PKS juga ngambil posisi moral. Gue yang Islam, Islam yang bener. Sehingga ketika tiba-tiba misalnya ada yang nonton bokep, ada yang korupsi, apa tuh? Sapi. Jadinya kebanting banget. Makanya ya harusnya setelah PSI kita berhenti berpikir bahwa solusi dari politik Indonesia adalah partai baru. Kenapa? Karena partai baru lama-lama jadi partai lama. Isi kepala kita ini apa? Berpikir bahwa partai baru ini partai baru dong. Kan bersih. Ya belum dipakai. Enggak ada yang memakai kali. Ya bersih. Enggak ada yang memakai apa bersih? Terus. Cuman semua yang baru lama-lama jadi lama. misalnya sepatu. Sepatu lu kotor, bau, solusinya apa? Cuci. Bukan beli sepatu baru kan? Karena kalau lu beli sepatu baru, lama-lama kotor, bau. Terus kalau solusinya beli sepatu baru lagi, ntar sepatu itu kotor dan bau. Kalau itu mulu cara lu ketika ada sepatu lu bau, lama-lama kosan lu bau. jempol. Masuk kakal? Temen lu masuk kosan. Hm anjing. Bawa jempol kosan lu. Sorry, sorry, sorry. Ntar gue beli sepatu baru. Cuci ngoblong. Gue beli sepatu baru sih anjing. Dulu jaman gue lebih muda dikit. Ada sebuah partai. Ketika dia pertama kali berdiri, Indonesia berpikir ini adalah partai yang akan ngubah peta politik Indonesia. Karena isinya cendekiawan semua. Ada yang tau partai yang gue maksud? Betul. Pan. Dulu waktu pan pertama kali berdiri isinya cendekiawan semua. Faisal Basri, ada budayawan Gunawan Muhammad, ada ada Amin Rais, Amin Rais Markwan tapi ya. Amin Rais Markwan. Amin Rais saat itu. Sekarang? Iya, oke. Enggak. Enggak tapi dulu pan itu isinya cendekiawan semuanya. Indonesia itu optimis sama di partai. Sekarang isinya artis. Temen-temen gue semua itu Denny Cagur Eko Patrio Makanya kan sekarang pan disebutnya Pans Entertainment Pans Entertainment Pimpinan partainya Rafi Ahmad tembak gue liat-liat-liat. Ranch Entertainment Pansetan. 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 Karena tadi apa maksudnya? Ranch Entertainment. Pansetan Ranch Entertainment Hei Panji Mau kemana kamu? Duduk disini. Mohon maaf Panji Itu nyalek dulu gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi gimana nih cap? Begini coy Firau itu merasa dirinya Tuhan zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram selamat natal untukmu juga. Avengers tank 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 pimp Assalamualaikum Hehehe Terima kasih telah menonton